assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello everyone who are you today i hope you're fine welcome back to bcc education center youtube channel oke in this good opportunity I will read about oke guys di kesempatan yang bagus ini saya akan membacakan tentang expression like and dislike ungkapan suka dan tidak suka di dalam kehidupan sehari-hari pasti kita akan menemukan semuatu kondisi dimana kita menyukai sesuatu ataupun tidak menyukainya dalam bahasa Indonesia kita dapat menggunakan kalibat saya suka atau saya gila terhadap untuk menyatakan rasa suka kita dan kalimat saya benci untuk kebalikannya rasa tidak suka terhadap sesuatu hal dalam bahasa Inggris ekspresi tersebut dikenal dengan expression of like and dislike yaitu ungkapan untuk menyatakan kesukaan dan tidak suka terhadap di video ini guys akan dijelaskan cara mengimpresikan rasa suka dan tidak suka dalam bahasa Inggris atau expression like and dislike nomor one nomor satu expression of like ungkapan suka ada beberapa cara untuk mengungkapkan rasa suka ada tiga ya untuk pertama umus pertama menggunakan subjek ya pertama subjek pelaku like and likes like ini artinya suka kemudian yang kedua ini likes yang kedua ada berakhiran S untuk subjek orang ketiga tinggal see it ya untuk subjek see it kemudian objek objeknya bisa noun kata benda atau voping kata kerja diingkan contoh kalimat I like working with you saya suka bekerja dengan anda I subject like suka dan working objek voping ya nomor two remus nomor two remus yang kedua some check laku to be masih ingat tubinya lebih ada tiga mr is m2 subjek Hai baru the subject you dewi is hit kemudian crazy about crazy about ini bisa tergila-gila atau suka-suka yang berlebihan objek objek sasaran bisa non bisa popping contohnya is crazy everything about you ya tergila-gila dengan segalanya tentangmu the third pattern rumus yang ketiga subjek love atau loves masih ingat ya kalau loves berakhiran S untuk orang ketiga tanggal yaitu segit objek non atau voping example she loves eating pizza she loves eating pizza ya suka makan bisa nah ini guys cara untuk mengepresikan like ungkapan suka ya bisa I like I like blablabla is crazy about blablabla bisa heal he loves and I love next selanjutnya Hai yang kedua expression of dislike ungkapan tidak suka ada lima cara untuk mengungkapan rasa tidak suka ya yang pertama subjek dislike dislike ini artinya tidak suka dislike bisa berakhiran S dengan catatan kalau subjeknya orang ketika tung nah yaitu si hit dan objek non-blablabla example contohnya ya really dislike Korean by band dia sangat tidak menyukai by band Korea ya dia sangat tidak menyukai menyukai by band Korea nomor su subjek don't like atau doesn't like don't like doesn't like adanya sama dengan dislike kalau doesn't like untuk subjek si hit orang ketiga tunggal kalau don't like bisa subjek kayu Dewi kemudian objek kemudian objek example contohnya bidan like sleeping in the afternoon kami tidak suka hidur di sore hari Hai tetap head on rumus yang ketiga subjek can stand with can stand with disini artnya tidak ya tidak suka atau bisa saja tidak tahan less object less now example contohnya I can stand with paper I can stand with paper saya tidak tahan dengan lada atau lada-lada is beri coket and then selanjutnya rumus yang keempat subjek head atau heads plus objek artinya juga benci di heads lesson English ya benci pelajaran bahasa Inggris Iya guys eh expression of dislike engkapan keengkapan jika tidak suka ada empat pertama bisa subjek ID slide-red like user tidak suka kamu yang kedua bisa eh dan like you said suka kamu bisa Aiken stand with usadidk betah dengengmu bisa ada yang keempat, I had, saya pencil, ada empat rumus contoh percakapan, ya, example of conversation move here, there are two person, I and B, ya, ada dua orang A sama B are you ready? sudah siap? listen and repeat off to me hi and B, what do you think about one direction you saw? do you love it? hi and B, apa pendapatmu tentang laku baru One Direction? apakah kamu menyukainya? hmm, I don't mind with every song of One Direction saya tidak keberatan dengan setiap lagu One Direction, really? why? itulahkah mengapa? I'm not really fond of British boy band, I prefer Korean boyfriend like Super Junior or CBM oh, I love them too, oh, saya menyukai mereka juga, they are so cool and handsome mereka begitu secu dan tampak nah, kira-kira dari kalimat ini, mana yang menunjukkan expression like and dislike saya, ini yang ketiga ya, I'm not really fond of British boy band, ini ungkapan tidak suka, bisa yang B yang terakhir, I love them too, saya menyukai mereka juga, ini ungkapan like, next, suka next, selanjutnya, vocabularis, kosa kata think, think pendapat love, love mencintai really, betulkah atau benarkah prefer, lebih suka every, setiap new song, lagu baru to, juga, handsome, tampak itulah beberapa ekspresi untuk mengatakan, suka atau tidak suka dalam bahasa Inggris expression of like and dislike ok, I think that's all our video guys, sampai kalian cukup ya guys video kita hari ini don't forget to subscribe, like, comment, and share bye bye